Kembali lagi di redaksi pagi, pemirsa selang dua hari pasca pembunuhan sadis disertai mutilasi yang jasadnya ditemukan di Kalimalang, Bekasi, pelaku akhirnya ditangkap. Dari penggerbekan di rumah tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa golok dan pakaian korban. Terjawab sudah, duka rusmini ibu korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di Kalimalang, Bekasi. Diketahui, polisi mengamankan AH 17 tahun, pelaku pemutilasi Doni Saputra pada Rabu siang, sesaat sedang bermain di sebuah rental game di Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Ada pun terduga pelaku AH ini sehari-hari mengais rezeki sebagai manusia silver dan pengamen. Dikutip dari detik.com, motif AH memutilasi Doni Saputra karena sakit hati, lantaran ada hubungan kedekatan. Memang setiap malam minggu dia datang ke sini, si korban itu. Memang temen baik, putra, panggilannya apa? Putra di sini. Tinggalnya masih apa saja? Sendiri. Orang tuanya? Orang tuanya udah pernah meninggal. Tadinya sama ibunya di sini. Sopan anaknya gak banyak ngomong, gak banyak komentar bagaimana, bagaimana. Baik sopan sama saya di sini. Kaget juga ya, Bekasi. Udah bukan kaget lagi kayak sebenarnya cabar petirol. Tengah hari hubungan saya sampai rasanya udah gak percaya bener, yakin gak percaya saya. Di depan MI sudah ada polisi dari Polda, Resmoke, bahwa mutilasi yang dikaliman itu si pelakunya warga RT05 RW11 itu warga saya. Dari rumah pelaku, petugas mendapati barang bukti berupa golok yang digunakan untuk memutilasi jasad korban dan pakaian korban. Sementara itu, hingga saat ini, belum diketahui motif dari pembunuhan karena pelaku langsung diamankan ke Polda Metro Jaya. Kasusnya kini dalam penanganan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi Kota. Eri Kustara, Bekasi, Jawa Barat.